Sebuah rekaman CCTV menampilkan dua orang pemuda yang melakukan aksi pembobolan sebuah kontor handphone beredar di media sosial. Di dalam rekaman tersebut, kedua pelaku tampak merusak kembok pintu terhalis kontor, lalu masuk dan langsung menggasak handphone baru yang tersimpan di dalam etalase kontor tersebut. Kedua pelaku memasukkan handphone curianya ke dalam kardus. Polisi sudah melakukan law TKP dan meminta keterangan dari pemilik kontor. Menurut Kapolsek Rubuk, kejadian pencurian terjadi di hari sekitar pukul 4 pagi. Pelaku menggasak 39 ponsel yang ada di kontor tersebut. Pada sekitar jam 04.00 itu, penjaga keluar dari kontor handphone tersebut. Kemudian tidak berapa lama pelaku melakukan pengerusakan kunci rolling door, kemudian masuk ke dalam kontor tersebut dan mengambil handphone yang ada di etalase sebanyak 39 mili. Kerugian total Rp91.900.000. Akibat pembobolan tersebut, pemilik kontor mengalami kerugian lebih dari Rp90.000.000. Biar kepolisian setempat hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap kedua pelaku. Viva Yandokong, Kompas TV, Kropokan, Jawa Tenggara. Terima kasih telah menonton!